Assalamualaikum, ketemu lagi di Insparis kali ini saya bahas Kepanjen sejak 2008 Kepanjen ini ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Malang emang udah sewajarnya karena Kabupaten Malang luasnya minta ampun bahkan jadi Kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyongi potensinya gede dari segi ekonomi yang paling gentara pastinya sektor wisata karena kita tau di Kabupaten Malang ngumpul dengan tempat wisatanya mau gulung mau pantai, mau air terjun ada disini kalau pantai kita tau ada sendang biru balai kambang, air terjun ada coban rondo, coban pelangi wah banyak mahasiswa sana kotanya yang paling terkenal pastinya kalau bicara Kepanjen itu Arema Indonesia ini home base nya di Kepanjen ini stadionya juga disini kita tau Arema jadi kapter kemuka ya di tanah air ini kantor upatinya masih tahap benar-benar untuk sampai sekarang seperti ini bupat ini sendiri masih ngantor di kota Malang ya di dekat paling-paling kota ini kantor DPRD nya hampir semua fasilitas publik udah di Kepanjen polres, rumah sakit dan lain-lain seperti ini udah pindah ya udah disini PR ke depannya mungkin kalau bicara Kepanjen ini akses kesininya akses dari atau menuju Kepanjen kan masih saya lihat masih kurang ya dari kota Malang ke Kepanjen masih butuh waktu sekitar 30-40 menit andai kela bisa dipersingkat jadi 20 menit atau entah diperlebar jalannya atau gimana pastinya akan lebih cepat lagi nih perkembangannya Kepanjen ke depannya mungkin itu aja tetap ikuti saya menjelajah Malang dari Malang saya Faris Assalamualaikum